Pemirsa seorang pria berinisial PT 27 tahun warga Klaten terpaksa harus berurusan dengan kepolisian setelah nekat menembak temannya sendiri selamat yang berusia 24 tahun dengan sepucuk pistol rakitan. Kasatres Grimpoles Klaten AKP Ardiansyah Rithas Hasibuan mengungkapkan aksi penembakan terjadi di rumah selamat yang berada di Dukuh Sidokaton, Desa Johor, Kecamatan Prambanan, Klaten. Kejadian pada Sabtu 7 Desember 2019 sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat lalu. Di picu rasa dendam, aksi tersebut bermula saat BT bersama seorang temannya HS sedang mendegak minuman keras. Saat itu, BT mendapatkan informasi bahwa orang yang sudah menyebabkan dirinya masuk penjara adalah selamat atau korban. Mengetahui informasi itu, BT langsung naik pitap hingga akhirnya ia langsung mengajak HS mendatangi rumah korban. Mentara, BT sendiri warga asal Desa Bendan, Kecamatan Manis Renggoklaten yang merupakan seorang residivis kasus narkoba pada tahun 2018 lalu. Tak lama kemudian, sekitar pukul 5, BT bersama temannya HS tiba di rumah korban langsung menarik pelatuk pistol yang berjarak 1 meter tepat ke arah leher korban. Hingga korban pun akhirnya terjatuh dan teriak minta tolong. Pelaku langsung kabur menuju perbatasan perak. Bakahuni, Lampung. Tak lama kemudian, BT bersama temannya HS berhasil ditangkap jajaran Satres Krim Pores Laten. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Satu putir peluru, helm, sepeda motor serta jaket milik pelaku. Kasat Reskrim menambahkan, atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenai pasal 351 ayat 2 ke UHP tentang penganiayaan yang menyadikan luka berat dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saya, Dur Mohamad, melaporkan untuk Siratmu TV.